Halo cofrens, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan bayangan yang terbentuk oleh yang ini, yaitu titik O, terlebih dahulu perhatikan. Di sini nanti konsepnya kayak gini, misalnya kita punya titik A, X, Y, kemudian dia ditranslasikan oleh TAB, A, B, maka hasil dari translasinya adalah A aksen, X tambah A, Y tambah B. Untuk X aksennya sendiri itu adalah X tambah A, Y aksennya itu adalah Y tambah B, jadi seperti itu dia. Oke, di sini kita lihat nih untuk yang ini, kita punya titik O, 2,2, nah di sini oleh translasi T, 2,3, nah berarti nanti kita lihat ya, ini translasinya 2,3. Berarti untuk si X ini kita misalkan dia dengan 2, Y-nya sama dengan 2 juga nih, kemudian ini, A-nya itu 2, translasinya ya, kemudian B-nya itu 3. Kita tentukan untuk X aksennya, berarti X aksennya sama dengan X tambah A, berarti X-nya 2 tambah A-nya juga 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, seperti itu. Kemudian untuk Y aksennya, Y aksennya di sini sama dengan, berarti Y tambah B, berarti 2 tambah 3, sama dengan 5. Berarti di sini kita peroleh bahwa bayangan dari titik O, itu adalah komponen X-nya dia 4, komponen Y-nya 5, sehingga jawaban tepat, opsi dari C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.